Pesona Festival Ruja Kulut 2015 berhasil menyelidup perhatian masyarakat Surabaya. Acara rutin tahunan yang hanya ada di Surabaya. Ini sukses menghipnotis warga Surabaya, luar kota, hingga pulis mancan garu. Minggu 10 Mei 2015, ribuan warga memenuhi kawasan Kia-Kia, Kembang Jepun untuk menyaksikan acara tersebut. Festival Ruja Kulut suses memperlihatkan perayaan hari jadi kota Surabaya yang ke-722. 1.500 peserta mengikuti acara ini. Berasal dari SKPD, Pemkot Surabaya, BUMB, perusahaan swasta, media, perwakilan dari luar kota Surabaya, hingga tamu perumahan negara sahabat. Peserta diwajibkan make-up dan berkostum unik. Menampilkan yel-yel yang atraktif. Dan yang paling penting, ruja kulut yang dibuat harus enak dan sedap. Saya tahu dari radio. Dari koran-koran. Pastilah mau datang lagi, karena seru di sini banyak orang-orangnya ramah, ketemu sama Ibu Wali Kota juga. Tahun ini lebih meriah dan lebih merakyat. Dan budaya-budayanya sangat bagus sekali. Lebih rame tahun ini, pesertanya lebih bervariasi. Sejaknya enak, gratis pula. Mau tiap tahun pasti saya datang terus. Tiap tahun saya akan datang. Selamat ulang tahun untuk Kota Surabaya ke-722. Selamat ulang tahun untuk Surabaya. Tetap maju, ya. Dari tahun ke tahun, pesertanya 90 semakin meningkat. Selamat yang menjadi warga Surabaya ke-722. Kita harus yakin tahun depan pasti harus lebih baik lagi. Selamat acara, walaupun tariskan bersama keadaan daerah, mulut bareng diikuti oleh peserta lomba. Selesai acara mulut, rujak dibagikan grafis kepada penghujung. Beja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari ribuan peserta yang mengikuti lomba, Rumah Stangkot Surabaya Terpilis sebagai pemenang acara Kusulah Rujakuluk 2015. Sampai jumpa di acara Kusulah Rujakuluk tahun depan. Sampai jumpa di acara Kusulah Rujakuluk 2015.